I've never slow up, no I don't take shit, I got no love Karena pelanggan anggota ini harus kita lihat siapa yang harus bertanggung SOP-nya ini, kapan dia harus mengeluarkan tembakan Kapan dia menjadi penembakan di Luwu Utara Monitor kan? Bagaimana kemudian anggota di lapangan ini mengeluarkan tembakan Kemudian melukai masyarakat itu Nah, kita proses semua, copot kaporesnya Kasatnya copot gitu Kenapa? Karena dia tidak maukan pengawasan Saya adalah kepala keluarga, dan murni niat saya Untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga Yang sangat saya cintai Inspektur Jenderal Verdi Sambo Akhirnya buka suara ke publik Terkait kasus penembakan Brigadir J Atau Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Hal ini, disampaikan melalui kuasa hukum Armin Hanis Sambo, diperiksa perdana sebagai tersangka Oleh tim khusus Polri di Makobrimok Kelapa 2 Depok, Kamis tanggal 11 Agustus Sejak pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Verdi Sambo, mengakui memberi informasi tak benar Terkait kematian Brigadir J Berikut pernyataan lengkap Verdi Sambo Yang dibacakan oleh pengacara Armin Hanis Di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan Izinkan saya, sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan Secara tulus meminta maaf Dan memohon maaf sebesar-besarnya Khususnya kepada rekan sejawat Polri Beserta keluarga dan masyarakat luas Yang terdampak akibat perbuatan saya Yang memberikan informasi yang tidak benar Serta memicu polemik Dalam pusaran kasus Durren 3 Yang menimpa saya dan keluarga Saya akan patuh pada setiap proses hukum Saat ini sedang berjalan Dan nantinya di pengadilan Akan saya pertanggung jawabkan Saya adalah kepala keluarga Dan murni niat saya Untuk menjaga dan melindungi marwah Dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai Kepada institusi yang saya banggakan Polri Dan khususnya kepada Bapak Kapolri Yang sangat saya hormati Saya memohon maaf Dan secara khusus Kepada sejawat Polri Yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini Saya memohon maaf Sekali lagi saya memohon maaf Akibat timbulnya beragam penafsiran Serta penyampaian informasi yang tidak jujur Dan mencederai kepercayaan publik Kepada institusi Polri Izinkan saya bertanggung jawab Atas segala perbuatan yang saya perbuat Sesuai hukum yang berlaku Semana terus Pak Sambo Berani jujur, hebat Pihak keluarga Brigadir J Memberikan jawaban mengejutkan Samuel berharap Agar semua pihak jujur kepada penyidik Iwal kasus ini Sehingga pengungkapan kasus Bisa kian terang-benderang Ayah Brigadir J juga berharap Agar Polri selalu sehat Dan mengungkap setuntas-tuntasnya Kasus kematian Brigadir J Pihak keluarga Brigadir J Pihak keluarga Brigadir J